Seperti kata pakar, sejarah itu tidak pernah tunggal karena selalu ada versinya yang lain. Begitu juga dengan sejarah Aditya Warman yang akan dibabar dalam konten kenal Bali Jani kali ini. Di dalam beberapa babat di Jawa dan Bali, Aditya Warman juga dikenal dengan nama Arya Damar. Aditya Warman turut serta dalam ekspansi Majapahit ke Bali pada tahun 1343 yang dipimpin oleh Gajah Mada. Dalam catatan babat Arya Tabanan disebutkan Gajah Mada dibantu seorang kesatria bernama Arya Damar yang merupakan nama lain dari Aditya Warman. Kitab Purana Bali Dwi Pa menyatakan pada waktu Aditya Warman ke Bali ikut pula putranya yaitu Arya Kenceng, Arya Delancang, dan Arya Tanwikan atau Arya Belok. Arya Damar diperkirakan lahir tahun 1294 dan pada waktu ekspedisi Majapahit ke Bali. Ia diperkirakan berusia 50 tahunan sehingga sudah sewajarnya mempunyai putra-putra yang sudah menginjak dewasa dan ikut serta berperang membantu sang ayah. Kerajaan bedahulu adalah kerajaan kuno yang berdiri sejak abad ke-8 sampai abad ke-14 di pulau Bali dan diperintah oleh raja-raja keturunan wangsa Warman Dewa. Ketika Majapahit menyerang Bali, Raja Bali yang berkuasa pada saat itu adalah seorang bayrawis penganut ajaran Tantrayana. Sama halnya dengan Aditya Warman. Pasukan Majapahit yang menyerang Bali dipimpin oleh Gajah Mada bersama Panglima Perang Arya Damar dibantu oleh beberapa Arya. Setelah sampai di Pantai Banyuwangi, tentara Majapahit berhenti sebentar untuk mengatur siasat peperangan. Dari hasil perundingan diputuskan untuk menyerang Bali dari tiga arah yang berbeda. Penyerangan Bali dari arah timur akan dipimpin oleh Pati Gajah Mada bersama dengan para patih keturunan Empuite Dharma, Krian Pemacekan, Krian Gajah Para, Krian Getas yang akan mendarat di Toyoanyar. Penyerangan Bali dari arah utara akan dipimpin oleh Arya Damar bersama dengan Arya Sentong dan Arya Kuta Weringin yang akan mendarat di Ularan. Sedangkan penyerangan Bali dari arah selatan akan dipimpin oleh Arya Kencang bersama dengan Arya Belauk atau Arya Tanwikan, Arya Pengalasan dan Arya Kenuruhan yang akan mendarat di Pantai Kuta. Kedatangan perjurit Majapahit tersebut membuat pulau Bali seakan bergetar. Rakyat Bali menjadi panik dan melaporkan hal tersebut kepada Pangeran Sri Madatama yang merupakan putra mahkota kerajaan Bali serta kehadapan Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Setelah mendengar laporan tersebut, Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten kemudian mengutus putranya, Pangeran Sri Madatama untuk menyelidiki kebenaran berita tersebut. Setelah memastikan kebenaran berita tersebut, Krian Pasunggerigis dengan para patih lainnya, serta para penggawam menyiapkan pasukannya masing-masing dengan membagi pasukan menjadi tiga sesuai arah pengepungan pasukan dari Majapahit. Pertahanan di wilayah utara dijaga oleh Kipasunggerigis, Kibuahan, dan Kigirikmana. Pertahanan di wilayah selatan dijaga oleh Sri Madatama, Kitambia, Kivalung Singkal, dan Kiguduk Basur. Sedangkan pertahanan di wilayah timur dijaga oleh Kitu Nyung Butur, Kikopang, dan Kitu Nyung Biru. Daerah ularan yang dipertahankan oleh Kigirikmana diserang oleh pasukan Majapahit di bawah pimpinan Panglima Arya Damar. Terjadi pertempuran antara kedua pimpinan pasukan yaitu Arya Damar dengan Kigirikmana. Kedua pasukan yang tadinya bertempur menghentikan pertempuran untuk menyaksikan perang tanding kedua tokoh tersebut. Dalam perang tanding yang berlangsung sangat seru itu masing-masing menunjukkan kesatiannya untuk secepatnya melumpuhkan musuhnya. Sampai akhirnya Kigirikmana tidak mampu menandingi kesatian Arya Damar sehingga gugur dalam pertempuran sebagai kesatria sejati. Sementara itu pasukan Majapahit di wilayah selatan pimpinan Arya Kenceng menggempur habis-habisan. Dan mengurung pasukan musuh dari segala arah. Pasukan Kiguduk Basur dan Kitambiak mulai terdesak dan banyak yang mati terluka. Dalam keadaan terdesak, Kitambiak berhasil mengalahkan Kiayi Lura Belambangan. Tubuhnya dilemparkan oleh Kitambiak sehingga terpelanting ke tempat yang agak jauh. Kiayi Lura Belambangan mengembuskan napasnya yang terakhir gugur sebagai perawida yuda yang gagah berani. Melihat kawan seperjuangannya gugur, Arya Telancang, Arya Sentong, Arya Wangbang, dan Kiayi Banyuwangi maju bersamaan untuk mengimbangi kekuatan musuh. Kitambiak adalah salah seorang patih kerajaan Bali yang sangat kebal sehingga sulit untuk dikalahkan. Kalau hal tersebut terus dibiarkan, maka makin banyak korban yang berjatuhan dari pihak Majapahit. Untuk menghindari hal tersebut, maka pimpinan pasukan Majapahit di wilayah selatan, yaitu Arya Kencang, memutuskan menghadapi langsung Kitambiak. Dalam pertempuran satu lawan satu tersebut, masing-masing pihak berusaha saling mengalahkan. Karena hebatnya perang tanding tersebut prajurit dari kedua belah pihak, sampai menghentikan pertempuran untuk menyaksikan kedua tokoh sakti tersebut saling mengalahkan. Namun demikian, ternyata Arya Kencang dapat memanfaatkan kelengahan Kitambiak sehingga dapat terus menekannya. Kitambiak akhirnya gugur dalam pertempuran sampai kepalanya terpisah dari badannya. Dengan gugurnya Kitambiak, pertahanan Bali di wilayah selatan menjadi lemah karena hanya menyisakan Keguduk Basur. Dalam pertempuran tersebut, Keguduk Basur diserang dari segala arah oleh pasukan Majapahit. Karena Keguduk Basur kebal, pasukan Majapahit mengalami kesulitan untuk mengalahkannya. Akan tetapi, walaupun tubuhnya tidak dapat terluka apabila terus menerus dikempur dari segala arah, lama-kelamaan Keguduk Basur kehabisan tenaga dan akhirnya dapat dikalahkan oleh pasukan Majapahit. Dengan gugurnya Keguduk Basur dan Kitambiak, maka daerah Seseh, Kertelangu, Padang Samian, Kedonganan, Benua, Jimbaran, Kuta, Mimba, Suwung, Sesetan, Tuban, Renon, Batan Kenal, Sandur, Tanjung Bungka, Kabo-Kabo, Kapal, Tanah Barah, Cemagi, Mungu, Pererenan, Dukuh, Kemuning, Pandah, Kelahan, Pancoran, Babahan, Kelating, Cengke, dan Keramitan dapat dikuasai oleh prajurit Majapahit di bawah pimpinan area kencang. Laskar bedahulu yang masih tersisa setelah mengalami kekalahan dalam pertempuran, menyelamatkan diri dan mengungsi ke daerah Songan, Kedisan, Abang, Binggan, Munti, Bonyoh, Tarubayan, Serahi, Sukawana, Panarajon, Kintamani, Pludu, Manikliu, dan ada pula yang mengungsi ke daerah timur seperti Cule, Tiste, Marga Tiga, Munti, Gord, Gerbewana, Lekosrana, Gerintan, Sekul Kuning, Puhan, Ulakan, Sibertan, Asti, Watuwayang, Kedampal, Bantas, Tulaman, Cerucut, Datah, Batu Dawo, Kutabayem. Kemenangan pasukan Majapahit di wilayah selatan yang dipimpin oleh area kencang melengkapi kemenangan pasukan Majapahit yang terlebih dahulu berhasil menguasai wilayah utara dan timur pulau Bali sehingga semua daerah pesisir Bali dapat dikuasai. Tinggallah kerian pasung gerigis yang bertahan di desa Tengkulat di wilayah Bali bagian tengah. Pertempuran yang terjadi berakhir dengan kekalahan berdahulu dan patih berdahulu kebo'iwo gugur sementara Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten pergi mengasingkan diri. Setelah Bali berhasil ditaklukkan, Arya Damar kembali ke Majapahit. Sebagian kerabat Arya Damar ada yang menetap di Bali dan di kemudian hari, salah seorang keturunannya mendirikan Puri Tabanan dan Puri Badu. Terima kasih telah menonton!